Maka targetnya, kalau rumah tangga kita mau berkah, mau bahagia, ini buat semua. Ada tiga kuncinya dari akhirnya. Pertama, bahagiakan Allah, maka Allah akan bahagiakan rumah tanggamu. Saya ulangi, pertama, bahagiakan Allah, maka Allah akan bahagiakan rumah tanggamu. Maka, tugas pertama Rifqi Sefi, nanti malam adalah malam pertama bagi kalian berdua. Jadikan sholat sebagai penolong. Bangun di sepertiga malam. Minta ampun sama Allah. Kedua, kalau kita mau bahagia dan mau berkah, bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan bahagiakan kehidupan. Setelah menikah bukan berarti putus dengan orang tua, bukan. Justru, menikah itu awal kalian memuliakan orang tua. Assalamualaikum teman, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, Ahilman baru sampai di Hotel Grand Safero, Bogor. Insya Allah hari ini, Ahilman akan mengisi tausia, nasihat pernikahan di nikahannya Rifqi dengan Sefi apa Sefa ya? Lalu para pokoknya salah satu kru dan juga ofisial di teman hijrah. Sekaligus juga kita mau lihat keindahan Hotel Grand Safero, Bogor. Nah teman-teman yang ada di Bogor, yang mau nikah, yang mau bikin event, gak usah jauh-jauh nyari hotel. Di Bogor ada hotel yang keren banget, bagus banget. Grand Safero Hotel Bogor. Ahilman beberapa kali nginep di hotel ini. Yuk kita lihat seperti apa acaranya dan juga simak nanti sedikit nasihat tentang pernikahan. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyidina wa syafi'ina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'atum bi ihsanin ila yawmuddin amal ma'adu. Yang sama kita hormati dua keluarga besar yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan pernikahan anak-anak kita, Rifqi, dan bersama syafi'i ini diberkahi oleh Allah SWT. Adindaku, Rifqi, dan juga syafi'i yang dicintai Allah. Hari ini, kalian yang berdua sudah mengiklarkan janji suci bukan hanya dari panggunggung atau orang tua dari kalian berdua. Tapi lebih dari itu, anak-anak sudah bersaksi, berjanji di hadapan Allah SWT yang kemudian di dalam Al-Quran, pernikahan itu disebut dengan Mitha'al-Kurizol. Ikatan yang kuat, perjanjian yang agung. Saking kuatnya, saking agungnya yang hadir bagi anak ini bukan hanya manusia semata. Tapi ketahui'lah, Ananda Rifqi, Adilda Rifqi, dan juga Syafi'i yang hadir saat ini banyak ribuan malaikat. Bahkan kemudian semesta menjadi saksi bahwa pernikahan ini bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai, tapi sebenarnya menyatukan visi-visi untuk bisa mendapatkan surganya Allah SWT. Hadirin yang dirahmati Allah, barangkali nasihat pernikahan ini bukan hanya untuk Adinda Rifqi dan juga Syafi'i, tapi bagi saya dan juga bagi hadirin sekalian yang barangkali sudah menikah atau berumah tangga, dan juga barangkali untuk kita semua yang ingin berumah tangga. Ah Hilman barangkali tidak bisa lama menyampaikan banyak hal yang didadarki sama Syafi'i ini. Yang namanya pernikahan, tentu kita ingin pernikahan kita berkah, bukan bahagia. Karena yang namanya bahagia belum tentu berkah, tapi yang namanya berkah pasti bahagia. Satu kali ada seorang sahabat bernama Ukeil bin Abi Tolik, putra dari Abi Tolik, kakaknya Ali bin Abi Tolik. Ukeil itu menikah, saat Ukeil menikah kemudian datang sahabat lain, mendoakan dengan kalimat ini kira-kira doanya, Semoga engkau bahagia dan banyak anak. Kemudian Ukeil menjawab, Jangan engkau mendoakan aku seperti itu. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan ketika orang menikah, semoga bahagia dan semoga banyak anak. Karena bahagia tak diukur dengan banyaknya anak. Dan banyaknya anak pun juga tidak menentukan kebahagiaan. Kemudian sahabat itu bertanya, Ya Ukeil, doa apa yang Nabi ajarkan kepada kami ketika melihat ada orang yang menikah? Kemudian Ukeil menjawab, Doanya diabadikan dalam hadis, Barukallahu lakuma wa baruka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Saya ulangi doanya. Barukallahu lakuma wa baruka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Apa artinya Ahilman? Apa artinya Ustaz Hilman? Artinya adalah, Semoga Allah berikan keberkahan Atas sesuatu yang menyenangkan dalam rumah tangga mu. Rifqi, Sefi, Mungkin rumah tangga itu Seminggu pertama, Sebulan pertama, Tiga bulan pertama, Masih ada banyak sesuatu yang menyenangkan di rumah tangga kita. Tapi mohon maaf, Lanjutkan kalimat yang kedua, Wa baruka alaikuma, Dan Allah pun semoga memberkahi semua apapun yang menyebihkan dalam rumah tangga mu. Ahilman tidak tahu pasti, Tapi yang jelas, Makin hari, Kalian bersama di rumah, Sefi akan tahu seperti apa Rifqi yang sebenarnya. Rifqi pun akan tahu sebenarnya Sefi itu seperti apa. Kekurangan yang barangkali sebelum menikah belum kelihatan, Nanti akan kelihatan setelah menikah. Kelemahan yang sebelum menikah belum kelihatan, Nanti akan kelihatan setelah menikah. Kekurangan yang sebelum menikah disembunyikan dengan rapih, Tapi setelah menikah barangkali akan kelihatan kekurangan itu. Tapi ingat, Walaupun ada kekurangan, Allah masih hadirkan keberkahan di dalamnya. Karena keluarga yang sakinah itu bukan yang tanpa ada masalah. Keluarga yang sakinah itu bukan yang tidak ada persoalan. Keluarga yang sakinah itu bukan keluarga yang tidak ada konflik. Tapi keluarga yang sakinah itu adalah, Keluarga yang saat persoalan datang, Dia semakin dewasa untuk menyikapi setiap persoalan itu. Bahkan orang maaf di dari hari 6, Tidak-tidak sepertamanya adalah, Jadikan hari-hari pertama di rumah tanggamu sebagai waktu untuk komunikasi bersama. Banyak obrol, Banyak bicara, Jangan diem-dieman. Karena hari ini banyak rumah tangga, Dekat di fisik jauh di hati. Fisiknya dekat, Tapi tangannya berbicara dengan handphone di luar sana. Mungkin tidurnya barang di ranjang yang sama. Tapi suaminya ngadap kanan, Suaminya ngadap kanan, Istrinya ngadap kiri dengan handphone masing-masing. Ujungnya tidak mengundang keberkahan di antara kalian. Maka nanti, Rifki dan Sefi harus tahu, Rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah yang paling lama, Berarti tempat belajar yang paling lama. Kalau tempat belajar yang paling lama, Karena belajarnya lama, Berarti ujiannya banyak. Makin hari di rumah tangga, Dua kepala, Dua karakter, Dua keluarga, Mungkin dua pemikiran, Pasti akan banyak sesuatu yang berbeda di antara kalian berdua. Maka, Kalaupun nanti ada sesuatu yang mengecewakan di rumah tangga kalian berdua, Jangan menghadapinya dengan marah. Karena marah itulah awal pakecahan yang paling besar. Makanya Nabi pernah bersabda, La ta'adho wa la kal jannah. Jangan marah untuk musulkan. Mungkin Ahilman dulu pernah cerita di gedung ini juga, Waktu acara hijrah cinta. Ahilman sudah menikah dengan Telina 9 tahun. Tanya mungkin ke Telina, Selama saya menikah 9 tahun, Rasanya saya belum pernah marah sama Isisat. Kalaupun saya kesal, Kalaupun saya marah, Barangkali saya mencoba untuk mencari peluang, Bagaimana cara marah terbaik agar tidak menyakiti hati istri saya. Karena saat hati istri itu terluka, Kata Nabi, Al marah itu kal mitah. Perempuan itu hatinya seperti cermin, katanya. Cermin itu, Kalau sudah pecah, Mungkin kamu bisa merangkai kembali pecahan cermin itu, Tapi pantulan cahayanya tidak akan sempurna seperti sediakala. Itulah hati perempuan. Hati perempuan itu kalau sudah sakit, Mudah memaafkan, Tapi tak mudah merumahkan. Karena persoalan yang dulu akan terus terbawa sampai hari ini, Karena kita menyakiti perasaannya. Maka oleh karena itu, Di depan Rifki ada ayah Anda Sevi, Ahilman tahu bagaimana seorang ayah itu begitu sayang sama anak perempuannya. Karena Ahilman juga punya anak perempuan, Yang kalau kemana-mana, Yang selalu Ahilman ingat itu adalah anak Ahilman. Dan sayangnya ayah kepada anak perempuan itu luar biasa. Maka hari ini Sevi, Bukan lagi menjadi milik ayahnya, Tapi sekarang Sevi milik suaminya. Halo? Sevi tahu suaminya yang mana? Mana orangnya? Coba mana orangnya? Dipegang tangannya. Sudah, sudah. Dipegang tangannya, coba. Nah, gitu gak apa-apa. Kan gak kelihatan orang itu tuh pakai meja gitu. Ini sekarang pemimpin kehidupan Sevi itu Arif. Kalau kemarin Sevi patuhnya sama ayah. Ayah bilang A, ayah bilang B, ayah bilang C, Sevi nurut. Maka mulai hari ini, Maka mulai hari ini, nanti malam, besok, dan seterusnya, Sevi harus sami'na, Wa'apa'na, Dengan yang namanya suami, Bernama Rifqi Taufi. Arifqi, Ini bukan seorang perempuan yang hanya, Sekedar dicintai di dunia. Tapi saat menikah, Arifqi harus punya visi-misi, Bagaimana menggandeng Sevi untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah, Subhanahu wa ta'ala. Tidak penting cantik di dunia. Tidak penting kaya di dunia. Tidak penting berlipah di dunia. Tapi yang paling penting, Bagaimana Rifqi, Bisa maksat, Isti Rifqi, Untuk bisa masuk ke dalam surganya, Mencara terbang. Ahilman tahu tantangan ke depan besar. Kenapa Ahilman sangat dalam dengan Rifqi, Karena Rifqi ini murid Ahilman, Rifqi teman hijau. Empat tahun, Barangkali kita bersama, Sejak Ahilman belum dikenal di Bogor. Ahilman tahu benar, Rifqi mendampingi saya, Menemani dakwah kita, Dari lima orang, Tujuh orang, Sepuluh orang. Sampai sekarang ada di televisi, Ini saya tahu perjiz gitu. Maka, Setiap menitik ketika Rifqi mau menikah, Tuhlaku harus sama rakyat. Dan jujur, Ahilman cukup dikabitkan oleh Rifqi, Ketika menjelang pernikahan. Ah ini, Canggung saya, Doa aja lah. Udah mudah, Jihan saya besar, Dakwah saya besar. Sehingga Rifqi, Gak apa-apa. Makin berat ujian pernikahan, Maka makin berat pahalanya. Besarnya pahala itu, Tergantung besarnya ujian. Kalau rumah tangga kita, Tidak di uji itu, Biasa saja. Barangkali pahalanya tidak lebih besar, Daripada apa yang terjadi ke depan. Ahilman tahu, Rifqi sudah banyak belajar agama. Setiap Sabtu sore, Di Masjid Alungi IPB, Ahilman sampaikan ilmu, Tentang bagaimana menjadi pribadi yang baik. Jadi suami yang baik, Jadi ayah yang baik. Sekarang dakwah yang sebenarnya. Ini istrinya, Rifqi. Bawa istrinya Rifqi, Untuk mendapatkan kebahagiaan. Bukan hanya di dunia, Tapi sampai ke sebelumnya. Maka targetnya, Kalau rumah tangga kita, Mau berkah, Mau bahagia, Ini buat semua. Ada tiga kuncinya, Dari ayah. Pertama, Bahagiakan Allah, Maka Allah akan bahagiakan rumah tangga. Saya ulangi. Pertama, Bahagiakan Allah, Maka Allah akan bahagiakan rumah tangga. Maka, Tugas pertama Rifqi, Nanti malam, Adalah malam pertama bagi kalian berdua. Jadikan sholat sebagai penolong. Bangun di sepertiga malam. Minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Barangkali sebelum menikah, Ada maksiat yang pernah kita lakukan. Sebelum menikah, Barangkali ada dosa yang pernah kita lakukan. Sebelum menikah, Barangkali ada aurat yang terlihat, Yang mungkin Allah tuliskan sebagai satu keburukan. Atau juga Rifqi, Barangkali sebelum menikah, Ada kesalahan kepada orang lain, Atau kepada orang tua, Yang barangkali Allah belum maafkan kesalahan. Maka mohon Ahilman minta dari hati yang paling dalam, Mulailah malam pertama nanti, Dengan bangun bersama, Munajat sama Allah, Minta sama Allah, Hiasi rumah tangganya, Dengan sami'na wa'akona, Membahagiakan Allah dengan semua, Perintah Allah, Dan tinggalkan semua larangan Allah. Bahagiakan Allah, Lakukan semua perintah Allah, Tinggalkan semua larangan Allah. Itu pertama. Kedua, Kalau kita mau bahagia, Dan mau berkah, Bahagiakan orang tuamu, Maka Allah akan bahagiakan, Kehidupanmu. Setelah menikah, Bukan berarti putus dengan orang tua, Bukan. Justru, Menikah itu, Awal kalian memuliakan orang tua. Hadidah Rifqi, Sefi masih punya ayah dan ibu. Ibu Nain masih ada, Sefi. Ayahnya masih ada. Maka hari ini, Ayah anda dan ibu Nain Sefi adalah, Ayah anda dan ibu Nain Rifti. Muliahkan mereka. Ini pintu keberkahan. Sefi, Rifti juga masih punya orang tua. Ada ayah dan, Mamahnya. Jangan pernah halami, Suamimu, Untuk nanti berbuat baik, Sama orang tuanya. Demi Allah, Banyak hari ini, Seorang istri yang menghalangi suaminya, Untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Padahal, Ridho Allah, Fi ridho duwalidain. Wa suhtu Allah, Fi suhtu duwalidain. Ridho nya Allah, Ada pada ridho nya orang tua. Dan murkanya Allah, Ada pada murkanya orang tua. Satu kali saja, Engkau mengecewakan, Menyakiti perasaan orang tuaku. Maka mohon maaf, Tunggu lah banyak kekecewaan datang dalam kehidupan. Kalau kamu rizkinya ingin seperti raja, Maka jadikan orang tuamu seperti raja. Memuliakan mereka. Karena ini mungkin orang bukor dua-duanya ya. Sefi di mana rumahnya? Cik Omas, Ridhki di Sindang Barat. Pasti punya banyak waktu untuk bersama dengan orang tua. Bikin waktunya. Seminggu sekali, Datang ke Sindang Barat. Seminggu sekali ke Cik Omas. Kalau Ahilman, Kenapa Ahilman begitu dalam bicara orang tua? Karena saat dulu saya menikah. Saya tidak disaksikan oleh kebuah orang tua saya. Dan saya betul-betul merasakan bagaimana Kehilangan sosok yang luar biasa dari orang tua. Bukan pribadinya. Karena kalau pribadinya, Kita masih bisa mendapatkan orang tua angkat di Jakarta di Bogor banyak. Tapi yang kehilangan ketika orang tua tidak ada itu adalah Doa-doa mustajab dari lisanya. Orang tua itu apalagi ibunda? Ucapannya itu sangat mustajab. Dia berbisik di bumi tapi yang mengaminkan malaikat. Hadirin yang dirahmati Allah. Ketahuilah apapun yang kita dapatkan hari ini. Bukan hasil semata ikhtiar kita. Tapi barangkali karena doa orang tua kita. Rifki, Ahilman tahu hari ini Arifki berkarir di Antam. Antam itu perusahaan yang sangat bagus, sangat baik. Ahilman yakin bukan hanya semata-mata karena cerdas dan pintarnya Arifki. Tapi barangkali itu semua hasil doa-doa tersembunyi dari orang tua Arifki. Tesefi juga sama. Hari ini bisa menikah lancar mudah di Grand Safero Hotel Bogor. Ini bukan semata-mata karena ikhtiar kita gitu. Tapi karena jadi payah orang tua, ayah dan ibu Tesefi. Maka, kalau nanti kalian ada nafkah, ada rezeki, Ahilman titip ya, titip. Sisihkan atau bagikan sebagiannya bagi orang tua kita. Tidak akan pernah miskin seorang anak yang memberi kepada orang tuanya. Justru Allah akan kayakan kehidupannya. Saya ulangi. Tidak akan pernah miskin seorang anak yang membahagiakan orang tuanya. Justru seorang anak akan jatuh dalam kekecewaan ketika dia tidak bisa membahagiakan orang tuanya. Tidak akan pernah miskin seorang anak yang membahagiakan orang tuanya.